Selamat siang Pak Frederick, Pak tadi dalam pembacaan eksepsi dari pihak KPK bahwa pernyataan atau gugatan dari Komjen Polisi Budi Gunawan yaitu salah satunya adalah alasan 4 komisioner itu tidak masuk akal, bagaimana tanggapan dari Bapak sendiri? Ya jelas dong, kalau ini kan sudah sangat jelas kan, ya kan baca sendiri pasal 21 Undang-Undang KPK, baca dengan pasal 33, baca dengan pada putusan daripada Mahkamah Konstitusi nomor 49. Jadi namanya bersama-sama itu harus dalam hal ini untuk keseluruhannya. Baca dulu dong pasal 33, bila salah satu ada kekurangan atau ada maksudnya kepala komisioner itu tidak bisa menjalankan tugasnya, maka Presiden mengajukan permohonan kepada DPR untuk melakukan satu PLT. Jadi dalam hal ini kan sudah memberikan suatu penjelasan yang sangat jelas bahwa komisioner itu harus lima-limanya bersamka, untuk melakukan putusan tidak bisa dilakukan empat. Memang secara fakta mengatakan bahwa KPK sekarang itu dalam keadaan lumpuh, dia itu tidak berhak melakukan tindakan hukum apa, apapun tindakan hukum dilakukan KPK adalah tidak sah menurut hukum. Kalau dengan alasan yang tadi mereka kesampaikan bahwa nanti kalau tidak sah berarti akan terjadi kekacauan dan sebagainya. Ingat, yang melaksanakan tindakan terhadap tindak pidana korupsi itu polisi dan kejaksaan, KPK itu hanya kecil. Sangat kecil kalau dibandingkan apa yang dilakukan kepolisian dan kejaksaan, sangat kecil sekali. Jadi dia itu boleh dikatakan nilai yang disumbangkan oleh KPK dengan nilai yang disumbangkan oleh polisi dan kejaksaan itu masih sangat jauh. Yang perlu masyarakat harus sadar, anggaran yang dikucurkan pemerintah kepada KPK dengan apa yang diselamatkan KPK, tiap tahun pemerintah itu masih rugi atau dalam hal ini masih lebih besar anggaran daripada yang dihasilkan.